Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Venue atau stadion yang akan digunakan terus dipersiapkan, termasuk stadion Jakarta International Stadium yang akan jadi opsi jika stadion GBK tidak bisa digunakan. Indonesia ditunjuk FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang akan dikelar bulan November nanti. Menteri Pemuda dan Luarraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan pemerintah dan PSSI sedang menyiapkan stadion yang berpotensi menjadi venue Jawa Dunia U17. Menpora menyebut Jakarta International Stadium menjadi salah satu stadion yang jadi opsi. Jadi yang pasti sekarang kita menyiapkan seluruh stadion yang memang berpotensi tetapi juga tadi saya bilang dari pemerintah juga perhatian kepada 22 stadion yang ada di Indonesia ini agar ke depan bisa optimal. Yang sudah memenuhi standar itu GBK, GBK, Bung Tomo ya, Bung Tomo, Sopmanahan, terus yang di Sumatera Selatan dan di Bali dan ya JIS juga menjadi opsi hanya ada catatan aja tapi itu udah memenuhi standar cukup. JIS jadi opsi untuk menjadi stadion Piala Dunia U17 namun masih ada yang perlu diperbaiki diantaranya akses keluar masuk stadion. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut akan menambah akses keluar masuk stadion JIS. Dan pemerintah sekait terkait dengan kesiapan U17 saatnya nanti akan saya sampaikan kesiapan itu. Gak lama kok minggu depan. Pak kemarin kan udah ketemu sama Pak Ete, Pak. Apa bahasannya? Nanti bareng-bareng Pak Ete. Ada PR nggak Pak untuk akses? JISnya gimana Pak? Pasti ada PR. Tapi dirutnya ngomong udah aman untuk penyelenggara RKL Dunia Pak. Berarti udah perbaikan aksesnya Pak? Aksesnya nanti kita perbaiki. Yang akan ditambah nggak Pak? Aksesnya kan selama ini baru satu kan Pak? Tambah. Nanti, minggu depan, saya sampaikan. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan memastikan lagi kesiapan JIS untuk penyelenggaraan RKL Dunia U17. Erick sempat menyebut ada dua kekurangan stadion JIS yaitu soal area parkir dan akses keluar masuk penonton yang belum di menu standar. Termasuk tadi stadion JIS, pasti kita akan cek. Yang pasti menjadi catatan, kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada empat pintu baru terbuka satu pintu. Nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Nah akses-akses ini yang harus dipastikan. Penawas sepak bola Anton Sanjoyo menilai sulit mengejar waktu empat bulan untuk menjadikan JIS memiliki standar keamanan sesuai FIFA. GBK sebetulnya yang paling layak. GBK itu satu-satunya stadion yang punya perimeter yang bisa memisahkan penonton bertiket dan penonton tidak bertiket. Hanya GBK. Yang lain Iwayan Dipta lah, Sijalak Harupat lah, Anda sebut Sejakabaring lah, tidak ada perimeternya. Tapi secara keselamatan penonton menurut standar FIFA sudah memenuhi syarat minimal. Kalau mau dikejar dalam empat bulan ini rasanya kok berat banget ya. Ini bukan urusan politik. Tapi memang stadion itu dibangun dengan sangat bagus tapi tidak memenuhi standar safety and security dari FIFA. Terkait venue, FIFA memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan stadion-stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17 2023. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana kesiapan infrastruktur stadion untuk menyelenggarakan Piala Dunia U17 dan bagaimana Indonesia harus mempersiapkan tim nasional U17 agar dapat mendulang prestasi di Piala Dunia. Kita akan berbincang dengan anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga dan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat malam, Bung Arya, Bung Kus. Selamat malam, Terus, Kak? Selamat malam. Saya ke Bung Arya dulu. Jadi bagaimana progresnya sekarang untuk mencari mana stadion yang pas untuk U17? Jis, bagaimana? Ini kan karena dibawa ke politik ya. Coba nggak dibawa ke politik. Baik-baik aja. Pasti nggak ribut ini. Yang lain-lain nggak ribut kan. Ini karena dibawa ke politik. Ini semua tiba-tiba jadi ahli bola. Tiba-tiba ada yang ini jadi ahli bola lah. Jadi sebenarnya kita ini kami ini cuma pengen main bola. Nah, bagaimana untuk tidak membawanya ke politik sekarang kalau dari PSS? Karena dibawa-bawa oleh teman-teman juga. Diadu sana, diadu sini. Bawa ke politik, bawa itu. Santai-santai aja sebenarnya. Kalau memang layak, dipakai. Kalau nggak layak, kita perbeki. Kasih pemerintah. Kalau waktunya cukup, selesai, dipakai. Selesai kok. Jadi, jangan dipersulit gitu. Dan kita jangan jadi panjang. Ini kan yang lain masih banyak loh. Saya beritahu aja ya. Kebutuhan stadion kita cuma empat sebenarnya. Sementara kita punya stadion itu ada enam. Yang layak. Artinya udah siap nih. Berarti pernah diperiksa oleh FIFA untuk U20. Punya empat juga udah bisa pakai kok. Jadi sebenarnya pasti kita selenggarakan U17. Cuma mau dipakai yang mana, gitu ya. Sampai kita lihat. Jadi ya, jangan dibawa ke politik. Jangan bawa ini, bawa ini. Karena gini loh. Ini kan PSSI aja sebelum kami udah mengatakan begitu. Bahwa itu secara ini gak standar FIFA. Sebelum kami loh. Sebelum dari PSSI jamannya Pak Erick. Kan udah pernah terjadi itu. Jadi, sebenarnya ini kan karena rame lagi lah dibuat siapa. Kalau fair-fair aja santai-santai sebenarnya gak ada masalah ya. Slow-slow aja. Karena udah cukup. Lapangan bola kita udah cukup sebenarnya. Kalau mau kita pakai yang lima pun gak bisa. Nah, cuma ada alternatif ini. Jis, ayo. Alternatif loh. Kalau misalnya kami bilang, oh iya sekarang call play kan GBK dipakai call play. Yaudah. Lima. Jadi lima aja dipakai deh. Bisa kan? Bisa. Jalan-jalan. Cuma ini adalah alternatif. Yuk tambah lagi alternatif kita. Boleh. Gitu ya. Jangan dibawa ke politik deh. Ini banyak banget nih Brung. Banyak banget orang di Brung yang gak ngerti juga. Tiba-tiba jadi ahli bola. Tiba-tiba jadi ahli standar lapangan bola. Lapangan bola tuh gak hanya sekedar lapangan bola loh Mbak. Stadionnya. Gitu ya. Iya. Keamanannya. Keluar masuknya. Kalau ada apa-apa kan namanya pertandingan kita harus melihat sampai namanya masyarakat tuh keluar dari stadion. Sesuai standar FIFA itu ya Bungarya ya. Seperti yang disampaikan. Seperti kompleksnya. Jadi buka hanya sekedar ini rumputnya bagus. Oh iya. Rumputnya bisa bagus. Tapi kan apakah nanti ini standar gak? Dalam arti keamanannya loh Mbak. Yang kita pikirkan itu lah keamanan. Safety. Kita udah pernah kasus loh. Kan juruhan tuh kan masa kita gak belajar dari situ. Makanya sekarang semua dikit-dikit kita kan ngomong standar FIFA sebagai keamanan. Jadi saat kita ini slow aja kalau nanti enggak yaudah kita kan ada lima. Gak ada masalah gitu. Jangan dibawa ke politik gitu loh. Ini kadang-kadang kita cuma pengen main bola kok. Bukan pengen main politik gitu loh. Oke setuju tidak dibawa ke politik mestinya. Bungkus kalau kita lihat sekarang berarti mana-mana saja yang menurut Bungkus ya harusnya bisa berjalan dong. Sudah waktu 4 bulan ini banyak juga stadion yang bisa kita pilih. Iya saya gak ikutan soal politiknya ya. Tapi bagian kita disini bahas bola aja jangan bahas politik lanjut-lanjut Bungkus. Kalau nanti enggak cukup ya kayak lima aja dipanggap. Jadi saya pernah diwawancara juga sama Kompas dan saya mengatakan pengalaman saya kalau kita menggelar event 24 peserta 4 sampai 5 stadion itu udah cukup. Dan kita sudah punya stadion yang cukup yang sudah diverifikasi oleh FIFA untuk Biala Dunia U20 dan jumlahnya itu lebih dari 4 bahkan sampai 6. Jadi sebetulnya enggak ada masalah GBK dipakai Coldplay karena kita punya 4 sampai 5 stadion lain yang memenuhi syarat dan kalau misalkan JIS mau ditambahkan sebagai alternatif itu yang terbaik artinya masing-masing grup terdiri atas 4 tim dan masing-masing bermain di satu stadion itu yang terbaik. Tapi kalaupun dipakai 4 sampai 5 stadion saja enggak masalah itu bisa sangat mungkin dilakukan secara teknis sepak bola. Jadi balik lagi kalau saya melepaskan diri dari urusan politiknya Bang Arya benar kita cukup 4 sampai 5 stadion untuk menggelar event yang pesertanya 24 tim itu enggak ada masalah. Mungkin yang jadi masalah sekarang adalah kita pengen di Jakarta itu juga digelar event ini. Jadi kalau misalnya GBK dipakai buat Coldplay maka kita harus punya alternatif. Yang ada yang JIS menurut saya alternatif yang terbaik. Jangan lupa bahwa FIFA ini menyelenggarakan Piala U17 itu akan beda standarnya dengan U20 atau yang senior. Standar keamanannya juga memang pasti diperhatikan tapi tidak akan seberat yang senior. Karena penontonnya U17 tidak akan sebesar sebanyak kalau senior. Tidak akan ada ribuan orang Brazil yang berduyun-duyun ke Jakarta tidak akan ada. Tidak akan datang ribuan orang dari Mali berduyun-duyun mendukung timnasnya ke Jakarta enggak akan. Beda dengan Piala Dunia Senior. Jadi yang penting itu sekarang fokusnya adalah di mana timnas Indonesia main. Itu yang paling penting. Karena yang paling rame nanti timnas Indonesia bisa main di Manahan bisa main di Glorabung Tomo atau di Wayang Dipta di Bali. Jakarta di JIS misalnya dipakai itu bisa dipakai buat grup yang lain yang peluang untuk dihari penontonnya mungkin tidak sebesar kalau Indonesia main. Jadi Viva pasti enggak akan kesulitan dalam menentukan jumlah stadion yang dipakai buat Piala Dunia. Apalagi kan seperti kita ketahui di luar yang sudah pernah diverifikasi Viva masih ada banyak alternatif. Ada Pakansari di Bogor ada Patriot di Bekasi ada Wibawa Mukti di Bekasi di Jogja masih ada Stadion Maguho Harjo kita punya banyak alternatif jadi tidak usah khawatir. Kalau saya setuju dengan Bang Arya kita pasti bisa menyelenggarakan enggak ada kesulitan. Nggak tuli aja yang mana. Nah kalau Bang Arya kalau misalnya yang di JIS ini kan karena jadi salah satu alternatif dan lokasinya di Jakarta ini kan karena GBK udah dipakai duluan gitu sama Coldplay. Sejauh ini progresnya gimana untuk peninjauan itu mungkin atau enggak jadi sana itu sampai mana? Ya ya kan kita baru libur libur idelada ini. Kapan sih akan dibahas barengnya itu sama Pemprov pemerintah pusat? Besok. Besok ya langsung. Besok lah. Ini kan pada pasti liburan nih semua masih libur jadi orang juga masih ini ya. Karena jadwalnya wartawan jadi maaf diganggu waktu liburnya nih. Gini loh ini ini enggak kecuali kita kepepek enggak punya stadion. Kalau punya udah ada kok ya santai aja. Jadi sebenarnya gini kalau enggak di Jakarta pun ya enggak apa-apa masih ada kota-kota lain gitu ya Bang Arya ya. Kalau terkejar ayo jadi sebenarnya santai aja kalau kita enggak ini ya sudah mesti dipakai. Sudah kita pake yang lain gitu. Atau seperti kayak tadi alternatif dipakai yang untuk yang pertandingan grup yang bukan Indonesia lah. Ya kayak Bukus tadi bilang gitu ya. Nah karena Alparna paling ramai pasti Indonesia. Ya kalau enggak yaudah kita pindahin. Kalau misalnya tadi tuh yang kita pertandingkan dia ada Brazil dan sebagainya. Siapa yang nonton ya paling nonton yang senang bola aja sedikit banget gitu. Kalau Indonesia kan ada unsur supporter dan penonton yang berbeda gitu. Bisa kita pindahkan gitu. Memang mungkin tidak sebesar di GBK yang mencapai 80 ribu atau 70 ribu. Tapi bisa dipindahin ke 35 ribu 45 ribu di Sidiwijaya juga. Eh di sana juga bisa kok di Palembang gitu ya. Jadi udahlah kita jangan dipolemikan jangan dipersulit gitu. Ini gampang dan sederhana dan pasti terselenggara maksudnya. Iya lah. Kecuali kecuali enggak terselenggara. Harus mau enggak mau harus ada. Nah itu beda persoalan. Itu kita akan kebut. Kalau ini enggak perlu di kebut juga selama aja gitu. Santai aja. Ya waktu 4 bulan ini kalau enggak di situ masih banyak juga alternatif stadion. Masih bisa. Kalau dari Bungkus lihatnya sejauh ini kan berarti kalau Piala U17 ini akan lebih mudah daripada Piala U20 yang kemarin ya. Toh sudah sarana-persarananya ada semuanya udah ada tinggal memindahkan event gitu ya Bungkus. Iya. Kita ini udah punya pengalaman menyiapkan Piala Dunia U20 dan kita sudah sampai di level 80%-an siap. Jadi sekarang ini saya pikir kita enggak berangkat dari nol. Itu bedanya dengan waktu kita ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Yang lama 20%-an gitu ya. Level 80% jadi tinggal finishing. Yang sulit buat Indonesia itu sebetulnya satu. Apa? kita tidak punya waktu menyiapkan tim. Waktu Piala Dunia U20 kita punya persiapan dua tahun lebih bangun tim. Sintaiun bisa melakukan tesnya di Eropa bisa uji coba. Sekarang hanya kurang dari lima bulan kita menyiapkan tim. Jadi banget jangan buang waktu ribut soal stadion pikirkan timnya menurut saya. Timnya gimana Bang Arya? Ah, timnya. Jadi gini. Kita selama ini sudah punya juga yang namanya tim U16 atau U17 yang sudah di kemarin kan ketemu juga dengan tim-tim legend ya. Tapi dalam minggu ini kita kerjasama juga dengan jadi Mas Bima Sakti itu akan kolaborasi dengan Dennis Wise. Ini adalah pelatihnya Garuda Selek diretor tekniknya Garuda Selek Mereka akan sama-sama juga untuk minggu-minggu depan mungkin untuk melakukan seleksi. Kemudian seperti Pak Erick bilang kami juga akan melenggarakan seleksi di sembilan sampai sepuluh kota di Indonesia. Jadi nanti di sana kita siapkan semua kemudian oh iya kami juga akan membuka yang namanya orang boleh kirim video-video ya karena ini anak muda ya anak muda itu juga bisa kirim-kirim video nantinya yang nanti bisa dilihat pelatih. Nanti di sana akan ada seleksi besar sampai Agus sekitar September awal. Kemudian nanti habis itu akan pergi ke Eropa karena kita lihat di sana kita bisa uji coba sekitar satu bulan sampai dua bulan kita uji coba di sana itu mudah-mudahan bisa memperkuat dan banyak negara yang bisa kita ini ya misalnya kita ingin tahu dengan negara Afrika kan gak terlalu jauh gitu. Kita ingin tahu negara dari Eropa kita gak terlalu jauh juga Asia juga bisa di ini lah ya yang ikut-ikut yang sebelah sini juga jadi kita akan siapkan di sana mbak di Eropa tapi kami akan seleksi dalam waktu dekat ada proses-proses seleksi melibatkan juga ini ya dan juga kita juga ada kami juga mantau ini ya orang-orang Indonesia yang punya paspor Indonesia oke nah kalau bungkus lihat tadi orang tuanya orang tuanya orang Indonesia gitu ya punya darah Indonesia bapak ibunya orang Indonesia gitu atau bahkan kalau ternyata nanti ada juga bapaknya orang Indonesia tapi dia paspornya masih tapi belum Indonesia mungkin bisa kita kerjakan dengan cepat gitu supaya bisa kita seleksi gitu ini lagi kita lakukan jadi kokohnya semua potensi semua potensi kita baik diaspora maupun yang ini itu akan kita manfaatkan maksimal mungkin nah strategi jemput bola yang ada banyak inovasi yang dilakukan PSSI tadi dalam waktu yang sempit bungkus sudah bisa diacungi jempol dan mumpuni begitu untuk waktu yang singkat bilang November nanti ya saya mengapresiasi ya keinginan PSSI untuk melakukan TC dan uji coba di Eropa itu satu-satunya pilihan yang kita punya saat ini karena kita gak punya kompetisi U16 di dalam negeri tim-tim akademi di lingkungan klub pun sebagian besar sudah bubar ya karena gak ada kompetisinya dalam dua tahun terakhir ini karena itu percuma kalau TC di dalam negeri kita harus di luar supaya kita punya lawan untuk uji coba nah karena itu jangan nunggu September kalau buat saya lebih cepat lebih baik karena menyiapkan tim dalam satu-dua bulan itu tidak akan mudah tiga bulan aja mepet apalagi kalau mulainya cuma September Agustus berangkat ke Eropa lebih baik kalau buat saya dan keputusan PSSI untuk membuka ruang bagi adik-adik kita yang latar belakang diaspora itu saya juga apresiasi jangan terjebak dalam pemikiran bahwa kita hanya akan menggunakan pemain lokal lokal pride itu pemikiran yang keliru karena hak untuk membela tim nasional itu juga dimiliki oleh adik-adik kita yang punya belatar belakang Indonesia tapi saat ini berada di luar ditambah dengan fakta bahwa kita tidak punya kompetisi maka kita harus membuka ruang bagi siapapun yang punya hak untuk membela Indonesia untuk bermain jadi ini keputusan yang tepat dan jangan mengkotak-kotakkan ini lokal ini asing ini naturalisal itu keputusan sikap yang keliru menurut saya harus terbuka karena yang kita bawa nanti di piala dunia bukan soal di latar belakangnya dimana tapi orang cuma taunya satu Indonesia oke nah kalau sarana-pasarana tinggal ditunjuk aja nanti tinggal tunggu diumumkan tapi yang jelas timnya juga harus siap jangan jangan kecil lah lapangan yang penting timnya dulu ya kita doakan mudah-mudahan dapat dalam waktu yang singkat ini bisa maksimal juga untuk Garuda Muda kita menyiapkan diri terima kasih Bang Arya Komite Eksekutif PSSI Arya terima kasih Bungkus pengamatan Rokola M. Kus nah ini telah bergabung di Sapa Indonesia Malam berikutnya